kalau udah mulai langsung aja oke bentar ya aku buka youtube nya dulu udah mulai oke jadi aku mau ucapin selamat sore buat teman-teman semua dan kepada narasumber kita aku juga mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang udah bergabung di webinar Yacht4Nation C2C ITB, jadi disini kita akan membahas gimana sih caranya masuk ke ITB atau tentang gimana dunia para kuliahan selama di ITB, akan kita bahas tuntas bersama dengan aku, Aklus Priscila sebagai moderator dan Kak Amanda Prita sebagai narasumber kita, nah tapi sebelum kita berbicara lebih panjang aku mau bacain profil tingkat dari narasumber kita yang keren banget nah mungkin boleh di share screen boleh bantu share screen udah masuk belum Kak Bimu nya oke, jadi aku mau bacain profil singkat dari Kak Amanda Prita Kirana jadi Kak Amanda Prita Kirana ini merupakan mahasiswa ITB tepatnya di mahasiswa semester 4 kewirausahaan sekolah bisnis dan manajemen ITB nah Kak Amanda ini punya banyak sekali pengalaman dan penghargaan salah satu beberapa diantaranya itu yang pertama Associate of Marketing in 1 Indonesia yang kedua ada Fundraising Manager of Process Unit Softball ITB kemudian ada Associate of Social Media Marketing Indonesia Student Summit dan pernah menjadi bagian dari Ministry of Sport and Health in KM ITB dan Kak Amanda juga pernah mendapatkan penghargaan beberapa diantaranya juara 3 National Business Plan Competition yang diselenggarakan oleh FEBUI kemudian Favorite Winner of Creative Digital Content Competition yang dilaksanakan oleh Himania UI kemudian yang terakhir ada Best Intern of the Year in Business Development 1 Indonesia keren sekali teman-teman dan aku yakin pasti diantara teman-teman setelah melihat profil singkat itu langsung pengen nanya gimana sih caranya bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa itu jadi teman-teman tenang aja karena nanti di akhir sesi setelah Kak Amanda sudah menyampaikan materi akan kita buka sesi Q&A bareng Kak Amanda jadi teman-teman nanti bisa langsung drop pertanyaan di room live chat Youtubenya oke aku mau nyapa Kak Amanda dulu dong halo Kak Amanda halo suaranya kedengeran gak ya kedengeran kok Kak oke halo Agnes halo Kak sorry banget tadi ada kendala sedikit gak apa-apa gak apa-apa nanti aja Kak Amanda gimana nih kabarnya oh Kak Prita ya panggilannya Kak Prita nih iya panggilannya terserah sih sebenernya seenaknya kalian aja kabar Alhamdulillah baik ya Agnes gimana nih peserta yang lainnya gitu ya baik Kak ini teman-teman pada nonton dari live YouTube udah pada rame halo halo Kak Amanda apa aja nih kesibukannya sekarang kalau kesibukan sekarang ini sih ya aku Sabtu kemarin baru selesai puas semester 4 jadi ya Alhamdulillah udah kelar sekarang semester 4 jadi kalau sekarang ya sebenernya libur sih sama ada kegiatan di Danesa Student Innovation Summit masih berlangsung dan kebetulan aku juga masih jadi panitianya untuk mengelola social media marketing jadi itu aja sih paling belum ada kegiatan yang lainnya oke berarti udah mau lanjut semester 5 nih berarti ya Pak Kak Pitanya oke gimana nih Kak udah ready belum untuknya Pak teman-teman selalu memberikan materi hari ini ready dong oke oke teman-teman tanpa berlama-lama lagi mari kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kak Prita kepada Kak Prita waktu tempat saya persilahkan oke makasih banyak Kak Nes dan selamat sore nih buat teman-teman semua yang ada di Zoom di Youtube ya ini ya halo perkenalkan lagi nama aku Amanda Prita Kirana panggilannya Prita umur aku 19 tahun dan sekarang aku baru menyelesaikan semester 4 di jurusan kewirausahaan sekolah bisnis dan manajemen ITB itu aja sih paling kalau perkenalannya lagi Prita mungkin boleh langsung di next aja nih jadi untuk di sore hari ini mungkin yang akan aku sampaikan ke teman-teman semua itu mulai dari penjelasan ITB secara general sama TPB lalu masuk ke penjurusan dan juga lebih ke SBM ITB karena aku dari fakultas SBM ITB begini tuh ya jadi kalau teman-teman ada pertanyaan tentang ITB atau SBM ITB semoga hari ini aku bisa cukup membantu penasaran dari teman-teman dan semoga bisa lebih ngasih insight di next aja nah ini Institut Teknologi Bandung mungkin teman-teman disini udah gak asing lah ya sama foto ini gitu kan ya kayak spot fotonya ITB banget gitu dan kayaknya kalau dilihat dari gedungnya mungkin udah kelihatan dah tua atau kayak gimana karena emang udah lama banget dan mungkin kalian ngetaunya kalau ITB tuh lokasinya pasti di Bandung di Ganesa lebih tepatnya di Jalan Ganesa nah sedikit informasi aja nih kalau aku bisa kasih tau tentang ITB oh ya sebelumnya aku sambil baca notes sedikit ya soalnya biar biar aku juga bisa ngasih catatan-catatan aku jadi ITB itu udah berdiri dari 1920 nih teman-teman jadi umurnya tahun ini udah 100 tahun dan tapi sebenarnya dari 1920 itu namanya belum ITB karena dulu pas masih jaman didirikannya pas masih jaman Belanda itu namanya The Technical Hockey School di Bandung dan berubah-berubah tuh sampai jadi sekolah tinggi teknik STT Bandung terus jadi Universitet Fund Indonesia sama yang pokoknya terakhir itu baru di tahun 1959 namanya tuh baru diresmikan jadi Institut Teknologi Bandung gitu dan mungkin kalau kalian beberapa kali tahu lulusan ITB gitu ya mungkin aku disini ngasih taunya lebih dari yang dikenal aja gitu ya yang pasti yang udah lama banget udah kita semua pasti tahu Insinyur Soekarno Presiden pertama Indonesia itu juga dari ITB terus ada Pak Bijabibi Presiden ketiga itu lulusan dari teknik mesin ada Joko Anwar yang di dunia perfilman ya yang bikin film bunda lah gitu-gitu itu juga dari ITB dan juga ada Purwacaraka mungkin lebih dikenal di bidang musik tapi fun fact dia juga beliau juga dari lulusan ITB gitu nah kalau dari gambar ini yang di Bandung ini sebenarnya kalau menurut kalian ITB itu luas banget mungkin ada yang udah pernah kesana ada yang belum ya aku pengen ngasih tau aja sih kalau sebenarnya ITB yang di foto ini gitu itu sebenarnya gak terlalu besar gitu teman-teman kalau aku research gitu ya ternyata tuh luasnya tuh cuman enggak cuman ya tapi seluas 28,68 hektare dan dimana itu pasti jauh dari universitas lainnya kalau misalkan kalian pernah ke universitas Indonesia mungkin kalau dari satu tempat fakultas ke fakultas lain kan ada mobilisasinya ada bis kuning gitu ya dan di Unpad juga yang aku tau di dalamnya juga ada kayak kendaraan yang bisa dinaikin buat mobilisasi ke mana-mana nah di ITB ini gak ada teman-teman karena memang lingkupnya kayak satu tempat itu aja dan dari gerbang depan ke gerbang belakang itu kalau kalian jalan kaki tuh gak akan capek dan gak ada sampai 10 menit percaya karena aku sendiri juga kebetulan gedung fakultas aku tuh di belakang dan aku suka kalau jajan ke depan gitu ya karena jajanannya disana banyak dan itu emang cepat gitu jadi kalian kalau misalkan ada kesempatan nanti misal udah covid udah selesai amin dan cepat kembali ke normal mau main-main KTB boleh banget karena itu kalian bisa muter-muterin semuanya sampai hatam dan gak capek insya Allah gitu aja sih mungkin boleh di next ya nah kalau tadi fotonya itu di kampus Ganesa sebenarnya mungkin beberapa teman-teman yang emang udah cari tahu tentang ITB udah tahu ya kalau ITB ini sebenarnya multi kampus teman-teman gak cuma ada di Ganesa Bandung tapi juga ada di Jatinangor dan juga ada di Cirebon nah tapi untuk Cirebon memang masih dalam masa pembuatan jadi belum belum ada yang kuliahnya disana gitu jadi udah ada nih titolnya ITB Cirebon tapi sebenarnya anak-anaknya masih belajar di Jatinangor gitu dan ini di ITB sendiri ada 12 fakultas yang pastinya memang didominasi oleh teknik ya ada FITB teknik ilmu dan teknologi kebunian ada FNIPA matematika dan ilmu keuntungan alam FSRD seni rupa dan desain FTMD itu teknik mesin dan dirgantara FTTM itu pertambangan perminyakan FTSL teknik situl dan lingkungan FTI itu teknologi industri SAPPK arsitektur perencanaan pengembangan kebijakan SBM ada sekolah bisnis manajemen SF sekolah farmasi SITH ilmu dan teknologi hayati TEI teknik elektro dan informatika nah mungkin disini ada beberapa dari kalian yang nyadar nih ada yang namanya fakultas dan ada yang namanya sekolah gitu ya mungkin aku juga dulu tuh awal-awal masih agak bingung ya sebenarnya apa bedanya fakultas sama sekolah dan ternyata kalau fakultas itu dia itu memiliki beberapa program studi baik di tingkat sarjana magister ataupun dokter sedangkan kalau yang judulah sekolah-sekolah itu itu tuh unit pendidikan yang memiliki beberapa program studi dengan bidang keilmuan yang berdekatan jadi kayak misal di SBM jurusan yang tersedia pun masih dalam lingkup bisnis dan manajemen gak sebegitu luas mungkin kalau yang teknik teknologi kebumian itu lebih luas dan di S2 S3 nya juga masih banyak gitu pilihannya pemfokusannya tapi kalau untuk yang sekolah-sekolah gak jauh beda dari apa yang ada di S1 nya lebih gitu sih dan kalau dari 12 fakultas ini memang yang non teknik cuma ada 2 FSRD dan SBM jadi mungkin kalau nanti kita sambil bahas-bahas lagi kelihatan sih perbedaannya apa yang membedakan FSRD dan SBM dengan fakultas teknik lainnya gitu mungkin boleh dilanjut nah ini ada TPB tahap persiapan bersama tapi mungkin beberapa orang bilang TPB itu tahap paling bahagia nih buat mahasiswa ITB gitu jadi kalau disini aku ngasih lihat beberapa foto kegiatan kebetulan ini memang kegiatan dari acara angkatan tahun aku disini tuh ada foto OSKM atau MOS nya lah ya kayak kegiatan masuk kampusnya orientasi studi keluarga mahasiswa institut teknologi Bandung tahun 2019 nah disini waktu itu rangkaiannya semingguan ya OSPAC nya dan banyak banget kegiatan-kegiatan kalau misalnya kalian lihat di foto yang atas yang baju-baju kuning itu ada kakak-kakak mentor yang selama kita OSPAC itu yang ngasih informasi ke kita yang memandu kita ngasih beberapa materi kayak gitu ya terus mungkin itu kalau ada yang dandan serem itu itu kayak pertunjukan yang dari anak FSRD itu tadi seni rupa jadi ini memang acara keseluruhan ITB yang melingkupi semua urusan mahasiswa gitu untuk menyambut mahasiswa baru nah ini yang aku bilang tadi karena ITB itu sempit ya teman-teman ini tuh kegiatannya aku ingat banget kalau di bawah kalian lihat ada yang lingkaran-lingkaran di lapangan itu tuh di bagian ITB bagian depan teman-teman dan kita tuh disuruh bikin kayak kereta-keretaan gitu lah ya buat ngelilingi ITB sampai ke lapangan belakang dan itu ya kita gak merasa itu jauh banget dan apa karena emang itu tadi gak ya bisa lah ya ditempu jalan kaki muter-muter kayak gitu jadi banyak kegiatan-kegiatan memang karena ITB-nya berpusatnya di Ganesa jadi kegiatan-kegiatan apapun itu gak mesti ospek tapi kayak misalkan ada pemilihan ketua BEM atau orasi kayak gitu-gitu memang seringkali diadakan di tengahnya ITB mungkin di foto yang tadi yang ada air mancurnya itu dan disitu tempat kumpulnya mahasiswa-mahasiswanya sih jadi enaknya kalau kampus kecil gitu teman-teman jadi bisa nyatu semua mungkin teman-teman kalau mau lihat foto-fotonya kegiatan lebih lanjut ada di Instagram doksos LFM atau mungkin ITB adalah akun-akun ITB lainnya nah boleh di next nah kalau tadi mungkin aku ngejelasin yang seru-serunya ini juga gak kalah seru tapi mungkin lebih serius aja TPB tadi kependekan dari tahap persiapan bersama ya teman-teman jadi mungkin ada beberapa yang belum tahu sebenarnya TPB itu maksudnya apa gitu nah TPB itu pembelajaran dasar pada tahun pertama sebelum masuk jurusan ini mungkin yang membedakan ITB sama universitas lainnya ya sama kampus-kampus lainnya karena kalau yang aku tahu teman-teman aku yang Kak Amanda hilang vinyal ya atau gimana oh iya aku kira aku yang bilang kayaknya iya deh sebentar ya teman-teman kita tunggu Kak Rita balik lagi ini udah out sebentar ya teman-teman halo udah udah masuk lagi belum ya udah aku kira tadi koneksi mungkin tadi keputusnya sampai mana ya atau dari awal TPB ini aja aku ulang lagi ya oke boleh Kak tadi udah sampai ke yang membedakan dengan kampus-kampus lain oke deh maaf banget ya teman-teman yang ada di youtube jadi aku ulangin lagi sedikit yang membedakan ITB sama universitas-universitas lain itu mungkin ya si TPB-nya ini tahun pertamanya ini karena kalau aku lihat dari beberapa teman aku di beberapa kampus itu mereka masuk langsung ke jurusannya masing-masing tapi beda sama mahasiswa ITB tujuannya dari adanya TPB ini sebenarnya lebih kayak ke mempersiapkan teman-teman yang nanti masuk ITB untuk gak salah nih milih jurusan karena ITB sendiri cukup ketat sih kayak kalau misalkan udah masuk ITB misalkan aku nih udah keterima di SBM ITB terus misalkan aku mau ngulang ternyata aku gak serak di SBM dan aku mau SBM PT yang lagi mencoba jurusan lain di ITB itu setau aku gak bisa jadi ITB gak akan menerima anak-anak yang sebelumnya dari SBM eh dari maaf dari ITB jadi memang gak bisa jadi itu yang dilakuin sama ITB untuk mempersiapkan anak-anak yang lebih lebih mantep mungkin ya untuk masuk jurusan atau fakultasnya itu juga makanya diadain TPB nah di TPB ini apa sih yang dipelajarin soalnya kan ini belum masuk jurusan ya nah ini aku udah bagi jadi dua poin untuk mata kuliah teknik selain FSRD dan SBM berarti ya kalau aku bilang kalau aku bilang teknik itu ada matematika dasar kalkulus kimia dasar fisika dasar dan pelajaran dasar fakultas jadi lebih kayak balik lagi ke SMA gitu kayak pelajarannya sama semuanya dapet tuh matematika kimia fisika tapi mungkin di beberapa pastinya di tiap fakultas punya pelajaran dasarnya masing-masing kayak misalkan arsitektur mereka tetap dapet belajar yang bagian gambar-gambarnya terus mungkin yang di farmasi ada bagian-bagian yang memang farmasi doang yang belajar tapi mereka tetap dapet si mata kuliah di TPB ini terus yang sisi kanan yang olahraga TTKI atau bahasa Indonesia bahasa Inggris dan komputasi itu semuanya dapet termasuk FSRD dan SBM jadi pokoknya ini bener-bener balik lagi kayak ke SMA lagi karena belajarnya juga cukup mengulang cuma mungkin sedikit lebih kompleks dan mungkin kalian agak kaget kali ya kenapa kuliah masih ada olahraga gitu jadi kalau yang aku tahu rekturnya waktu itu bilang sih kayak beliau mau mahasiswa ITB itu selain fokus ke pendidikan juga untuk memperhatikan kesehatan makanya beliau tetap ceritain pelajaran olahraga dan basically kalau untuk teman-teman aku yang teknik olahraganya itu lebih ke lari aja jadi di ITB ada lapangan besar dan untuk tracking lari jadi lebih olahraganya lari sit up push up yang kayak gitu-gitu aja jadi uas uas UTS-nya yang ngambil nilai lari tapi beda nih sama SBM SBM doang nih yang beda kalau untuk olahraga karena SBM lebih pengen anak-anaknya itu bekerja sama tim gitu teamwork dan mungkin lebih apa ya mungkin karena ngaruh juga ke kuliahnya kebersamaannya gitu jadi olahraganya pun beda kalau SBM ini mata pelajaran olahraganya ada macam-macam ada berenang ada fitness soccer basketball volleyball sama apa ya jadi singit aku itu dan itu cukup seru ya soalnya kan jadi kayak gak lari-lari doang soalnya kan pasti pelajaran olahraga itu seminggu dapat sekali jadi kita ya merasa itu fun juga sebagai bahan refreshing meskipun capek tapi itu tadi sih UTS sama UASnya sebenarnya SBM sama juga kayak teknik sebenarnya ngambil nilainya lari tapi kayak kesehariannya setiap pelajaran olahraganya permainan teamwork tadi nah sama yang beda itu komputasi bedanya di SBM doang sih komputasi yang didapetin anak teknik dan FSRD itu setahu aku gini kalau kalian pernah nonton drakor startup nih ya kan baru-baru aja nih kayak koding-koding yang enam dosan kayak gitu itu yang dilakuin sama teman-teman aku di teknik jadi mereka lebih ke koding lebih koding sederhana pasti ya bukan yang serumit di drama gitu tapi bedanya kalau SBM nggak pelajarin koding SBM lebih ke flowchart sama hal-hal simple dari komputasi itu sendiri sih paling itu bedanya dan kalau aku bisa cerita sedikit lagi tentang SBM pelajaran dasar fakultas yang aku dapat selama tahun pertama itu lebih ke nih misalkan aku dapat matematika juga tapi matematikanya itu campuran dengan ekonomi sebutan matematika bisnis gitu terus kita juga ada introduction to bisnis disitu kita juga belajar jualan kebetulan karena aku tahun pertamanya masih kedapatan offline jadi aku dan tim aku ya jualan apapun itu kita dibolehkan terserah mau jualan apa dan kita dikasih modal tapi nanti modalnya dibalikin lagi ke SBM tapi keuntungan buat kita-kita nih itu serunya kalau menurut aku di SBM karena kita langsung ke praktek gitu jadi ya seru juga sih aku melihat teman-teman aku kelompok lain ada yang keuntungannya tuh berjuta-juta jadi satu anak lumayan bisa makan-makan tapi ada juga yang cukup ada yang gimana gitu macam-macam banget jadi kita ngerasain gimana sih jadi pengusaha muda gitu kayak gitu sih palingan oke boleh lanjut PPT-nya nah maaf ini kayaknya mungkin teman-teman yang di Youtube agak-agak kurang kelihatan kali ya nama apa daftar-daftarnya cuman ini penjurusan yang ada di ITB dan penjurusan ini memang adanya di tahun kedua teman-teman kayak karena tadi satu tahun pertama full untuk pembelajaran dasar tahun keduanya baru ada penjurusan dari 12 fakultas ini beda-beda ya jumlahnya ada yang ada yang 4 ada yang cuman 2 ada yang 5 bahkan kayak gitu nah aku disini paling mau ngejelasin proses masuk penjurusan itu sendiri karena prosesnya ada beberapa cara kayak gitu ini aku udah nulis juga kebetulan pertama itu ada jalur peminatan jalur peminatan ini kesempatannya ada sama anak-anak yang kedapetan kuota SNMPTN jadi mungkin kalau teman-teman nanti bisa lihat gitu pas nanti dapet kuota SNMPTN dan ngisi mau di kampus mana kalau di TB itu ada pilihannya mau fakultasnya aja apa langsung ke beberapa jurusan yang ada disini yang ada di foto ini jadi nanti untuk anak-anak yang udah milih ke peminatan itu dia langsung masuk ke jurusan yang mereka pilih tahun pertama tetap ikut TPB tapi tahun keduanya langsung masuk ke jurusan yang mereka pilih nah untuk jalur kedua ini untuk anak-anak yang tadi belum dapat kepeminatan itu lebih kayak jalur persaingan sendiri dalam satu fakultas gitu karena lawannya ya teman-teman sendiri teman-teman kita satu fakultas kayak misalnya FITB aku ngambil contoh FITB teman-teman di FITB pengen masuk ada yang ke oceanografi ada yang pengen ke geologi tapi sebenarnya di jurusan-jurusan itu udah ada beberapa anak kayak kuotanya udah keambil beberapa sama anak-anak peminatan gitu kan jadi kayak kita tuh sebenarnya lebih dapet sisanya gitu nah itu jadi lebih ke persaingan yang aku bilang persaingan itu sih dan kalau dari penilaian ITB-nya sendiri aku nanya teman-teman aku itu lebih ke dari IP semester 1 dan 2 jadi tahun pertama sama memang di tiap periode kayaknya 1 semester sekali ya jadi setahun 2 kali ngisi itu kayak form kalian mau jurusan apa gitu jadi dari awal udah ditekenin kalian maunya apa dan itu di track sama dosen berubah nggak 2 kali pengisian ini berubah nggak atau anak ini dari awal udah tahu nih tujuannya oh aku mau ke kewirausahaan atau misalkan tahun semester pertamanya pengen ke kewirausahaan terus semester 2-nya berubah jadi manajemen itu sebenarnya juga jadi bahan penilaiannya dosennya ITB sih untuk memilih kitanya tapi untuk jumlah IP-nya sendiri aku nggak tahu karena itu penilaian dari dosen jurusan masing-masing gitu nah tapi untuk SBM sendiri beda nih sama jurusan yang lainnya karena kalau untuk SBM ada 2 jurusan ada manajemen dan kewirausahaan itu cara masuknya lebih kayak yang pengen kewirausahaan tes kalau yang mau ke manajemen nggak usah ngapa-ngapain karena kalian udah auto manajemen kayak sebenarnya kamu masuk ke SBM kamu tuh udah jadi anak manajemen soalnya kalau kamu mau jadi anak kewirausahaan kamu harus ngelakuin hal yang udah aku tulis disini aku ngalamin karena aku kan juga masuk kewirausahaan tanpa masuk jalur peminatan jadi aku harus ngasih IP terus ada psikotest sama ditanya bisnis ideanya gitu karena mereka lebih memperhatikan ke bisnisnya kalau kewirausahaan dan sedikit lucunya dari SBM ini temen-temenku yang udah ikut peminatan kewirausahaan pun itu juga diminta IP psikotest bisnis ideanya itu juga mereka dites lagi tapi bedanya ini lebih kayak ke formalitasnya SBM untuk tahu anak-anaknya punya ide ini IP-nya segini gitu aja sih tapi mereka auto masuk beda sama aku yang karena belum peminatan jadi bersaing dari itu dari tiga hal yang diminta sama dosen itu gitu sih nah untuk kuota tiap jurusan sendiri juga beda-beda kayak misalkan SBM SBM sendiri itu masuk menerima anak sekitar 360-an bisa lebih setelah aku kayaknya nambah nah tapi untuk kuota kewirausahaan sendiri itu cuma 80 temen-temen dan 80 itu udah keambil sedikit sama anak-anak yang peminatan kebetulan angkatan aku anak-anak peminatannya itu sampai 40-an kalau nggak salah jadi sisa untuk anak-anak yang belum peminatan dan pengen kewirausahaan ya kesempatannya 40 kursi itu aja aku sempat nanya juga ke dosen ini dari tahun ke tahun apakah akan bertambah kuotanya atau nggak tapi kalau kata dosen aku untuk sementara ini memang masih di angka 80 dan begitu juga untuk jurusan-jurusan lainnya yang aku tahu kayak geologi itu juga 80 di teknik apa ya banyak rata-rata memang 80-an gitu sih cuman kayaknya ada yang lebih mungkin nanti informasi lebih lanjutnya kalau teman-teman penasaran bisa aku kasih tahu lebih lanjut aku tanya-tanyain teman aku dulu gitu sih kalau untuk tahun keduanya masuknya boleh dilanjut nah mungkin sekarang aku lebih ngejelasin tentang SBM ITB-nya sendiri ya teman-teman mungkin disini teman-teman yang udah fokus teknik aku mau mohon maaf dulu karena dari aku sendiri bisa sharing lebihnya di bagian bisnis manajemennya sendiri karena aku taunya di bidang sana nah SBM ITB ini didirikannya baru tahun 2003 teman-teman jadi kalau misalkan kita lihat sejarahnya ITB tadi udah ada dari 1920 nah SBM ini baru ada 2003 jadi memang fakultas terbaru dari ITB dan itu pun awalnya SBM dibuat itu cuma ada satu jurusan cuma ada manajemen belum ada kewirausahaan dan internasional setelah aku juga sepertinya belum jadi baru ada kewirausahaan itu tahun 2012 baru diresmikannya 2012 tapi baru ada muridnya 2013 jadi masih kebayang lah ya sebaru apa kewirausahaan dan aku masuk ke sana gitu ya jadi lebih kalau yang aku rasa di SBM ini mau manajemen ataupun kewirausahaan dua-duanya itu sama-sama didorong untuk punya entrepreneurial mindset jadi gak gak semata-mata yang oke gue lulus dari ITB ya gue jadi karyawan aja enggak kalau ITB SBM ITB gak menantamkan mindset itu sih meskipun diperbolehkan dan gak ada yang larang juga nanti kita mau kerja apa gak ada yang larang cuman dari awal mungkin karena dari tahun pertama tadi juga udah dilatih jualannya dan mungkin lebih kayak ke divisi-divisi company kayak gitu itu udah diajarin banget jadi memang anak-anak di SBM ITB diharapkan lebih ke entrepreneur-nya sifat mindset-nya kita gitu oke boleh di next aja nah ini aku membagi jadi dua sesuai jurusan yang ada di SBM ITB yang pertama ada manajemen yang kedua ada kewirausahaan atau entrepreneurship untuk manajemen sendiri yang dipelajari itu sebenarnya gak jauh beda ya cukup berbeda sama entrepreneurship cuman yang lebih ditekankan di manajemen adalah enam pemfokusan ini teman-teman ada financial management ada people knowledge management mungkin HR gitu terus ada management of innovation and technology operation and performance management marketing sama decision making jadi lebih kayak ke divisi-divisi yang ada di perusahaan karena nanti teman-teman lulusan management sebagian besar memang melanjutkan pekerjaannya di company-company dan pastinya masuk ke divisi yang nanti mereka pilih dari enam pemfokusan ini dan setahu aku untuk enam pemfokusan ini akan dipilih sama mahasiswa manajemen di semester kalau gak salah lima atau gak enam jadi sebelum itu masih dasar-dasar semua nih semuanya dapet kayak mereka pasti tetap belajar financial people knowledge management operation marketing decision making semuanya mereka dapet nah dari semester lima ke enam ya mungkin mereka lebih pilih oh aku lebih suka di ini nih aku mau fokus di sini jadi nanti mereka cabang-cabangnya banyak jadi dosennya juga lebih banyak yang fokus di masing-masing dan lebih kayak yaudah gitu sampai skripsi pun mungkin nanti bahan skripsiannya mereka dari pemfokusan yang mereka pilih nah untuk titel lulusannya dari sarjana management sama kayak universitas lain ya masih SM dan kuliahnya juga posisinya itu di Ganesa di foto yang tadi sebelum ini juga ada gedung yang warna-warni itu di ITB Bandung Ganesa jadi kalau kalian merasa kayak gedung ITB itu tua-tua gitu ya mungkin cuman kayak batu-batu semen-semen seperti itu kalau kalian jalan ke gedung SBM kerasa barunya karena mungkin dari interiornya beda terus paling warna-warni sendiri entah kenapa ya lebih gitu sih nah sekarang mungkin masuk ke entrepreneurship jurusan aku nih teman-teman jadi ya beda sama manajemen tadi karena kita memang lebih didukung ke pembuatan bisnisnya jadi dari awal masuk lebih langsung ditanya kamu mau bisnis apa nanti lulus itu dari awal dari masuk semester tiga udah kayak gitu dan anak-anak yang punya interest sama sama yang kita punya itu akan dikelompokin dan kalau bisa dan harus ya mereka lulus dengan bisnis yang mereka buat sama timnya itu dan tim ini sebenarnya gak cuman anak kewirausahaan aja isinya tapi SBM itu sangat-sangat mendukung dan lebih kayak menyuruh gitu kita untuk berkolaborasi sama anak-anak lain SBM tapi yang ada di dalam ITB jadi memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di dalam misalkan kita mau buat sesuatu misalnya aplikasi anak SBM sendiri gak ngerti cara bikin aplikasinya gimana kita cuma punya ide kita cuma punya oh problemnya ini kita mau ngesolusiin ini tapi kita gak ngerti cara buat aplikasinya gimana nah SBM sangat-sangat menyuruh kita untuk yaudah cari anak teknik yang bisa dan itu diajak tim bukan untuk sekedar bantu buatin enggak tapi mereka kita ajak untuk jadi tim kita jadi nanti kalau bisnisnya berjalan teman-teman teknik yang membantu pun juga menjadi bagian dari company gitu dan misal ada teman-teman di SBM juga yang mau bikin kosmetik gitu susah kan ya kita kan gak ngerti cara buat kosmetiknya gimana kandungannya gimana kita juga gak ngerti nah itu bisa banget ngajak teman-teman dari parmasi atau dari teknologi hayati mungkin dari proses dari tumbuhan apa-apanya yang kita gak tahu nah itu bisa dibantu sama teman-teman yang lain gitu dan kalau dilihat dari lokasi kuliahnya unik nih teman-teman karena kewirausahaan sendiri itu dibagi jadi dua tempat ada di Ganesha dan di Jatinangor dua tempat ini bukan maksudnya kita satu angkatan ber80 dibagi dua enggak tapi kita memang kuliah di dua tempat Senin sampai Kamis kita di Ganesha Jumatnya kita ke Jatinangor harusnya aku semester tiga dan empat udah ngerasain ke Jatinangor cuman karena udah keburu online jadi yaudah di rumah aja gitu cuman jadi kalau yang aku tanya dari kakak-kakak tingkat aku ya mereka tetap tinggalnya di Bandung kosannya di Bandung karena ke Jatinangor cuman untuk pulang pergi aja mungkin kalau teman-teman yang belum tahu jarak dari Bandung ke Jatinangor itu deket teman-teman naik mobil itu 45 menit kayak gitu dan disana juga banyak travel ada juga ya bisa nebeng teman jalur naik motor juga bisa kayak gitu jadi memang karena ada mata kuliah yang diinginkan disana karena kalau gak salah ada infrastrukturnya yang kayak dapet sponsor dari perusahaan apa dan dia lokasinya di Jatinangor jadi mereka pengen anak kewirausahaan yang pake infrastruktur itu ya harus ke Jatinangor kayak gitu dan lulusan dari kewirausahaan ini namanya SBNS atau Sarjana Bisnis jujur aku sendiri juga baru denger titel ini sekarang gitu ya kayak pas aku masuk SBM karena yang aku tau teman-teman aku atau misalkan yang aku cari tau dari kenalan-kenalan yang berbau bisnis dan lain-lain mereka masih SM atau gak SE ya kan Sarjana Ekonomi Sarjana Manajemen nah tapi beda SBM ITB ini udah bikin namanya sendiri SBNS sebenernya mulai dari tahun berapanya aku kurang tau ya tapi memang itu udah berjalan beberapa tahun gitu jadi ya cukup unik dan mungkin beberapa perusahaan kalau misalkan nanti ngeliat titelnya ya pasti nanya sih karena belum masih asing ya kayak gitu sih paling itu kalau yang aku bisa jelasin dari entrepreneur oh sama ini teman-teman kalau aku bisa jelasin di suasana kelasnya nanti gimana sih kayak apa yang kita pelajarin gitu ya untuk kewirausahaan sendiri karena tadi diminta untuk membuat bisnis kita kita gak semata-mata bikin bisnis yang pure bisnis karena juga titelnya masih institut teknologi Bandung jadi dosen-dosen aku sendiri masih sangat-sangat mengharapkan anak-anaknya untuk bisnisnya di bidang teknologi bukan maksudnya kita bikin HP atau kita bikin elektronik itu enggak cuman pemanfaatan teknologinya harus terasa itu sih tiga tahun terakhir ini kata kakak tingkat aku juga ditekenin banget mulai dari tiga tahun terakhir karena sebelum-sebelumnya masih banyak nih teman-teman yang kayak lulus lulusnya itu dengan bikin cafe lulusnya dengan bikin kedai makanan atau kayak vendor t-shirt yang kayak gitu-gitu cuman kalau sekarang sebenarnya didukung tapi tidak di apa ya kalau bisa lulusnya yang teknologi gitu jadi udah mulai kerasa sih kalau aku ngeliat ide-idenya dari kakak tingkat aku ada yang kayak membuat aplikasi untuk menghubungkan orang tuli sama kita untuk berkomunikasi lebih jelas yang kayak gitu atau penggunaan AI atau macem-macem deh kayak gitu jadi kita ya harus sering-sering nanya ke teman-teman yang lain dan memperbanyak kolaborasi itu sih sama kalau aku bisa kasih informasi SBM ini kan memang sudah menjurus ke internasional dari cara belajar kita di TPB itu seingat aku kayak kalau misalnya pelajaran desain thinking kayak gitu tuh misalkan kita dapet materi artikel jurnal itu tuh mengarah ke Harvard Business School jadi artikel-artikel sana yang dipakai dan juga ada dari Stanford juga jadi memang kita lebih ke internasional tapi untuk penggunaan bahasa sendiri di kelas itu beda-beda tergantung dosennya kalau misalkan buku memang semuanya sudah Inggris dan tugas 90% semuanya menggunakan bahasa Inggris tapi untuk komunikasi dalam kelas sama teman sama dosen itu ya sebenarnya bahasa Indonesia cuman kadang beberapa dosen minta untuk coba dong kalau presentasi bahasa Inggris atau enggak coba kalau misalkan pelajaran saya saya maunya kalian semua bahasa Inggris kayak gitu ada beberapa dosen tapi memang enggak semua kalau kalian balik lagi nih ke drama startup gitu terus kalian lihat ada pitching yang mereka presentasi di depan investor kayak gitu itu sama yang dilakukan sama mahasiswa SBM kita sangat-sangat diajarkan seperti itu kita dikasih sebuah problem disuruh pikirin solusinya apa apapun SBM itu enggak ada salah dan benernya karena kita lebih kayak learning by doing bikin aja dulu ide mau aneh apapun kita presentasi ke mereka terus baru mereka ngasih tahu dosen-dosen ini ngasih tahu oh ini possible oh ini enggak kalau misalkan bisa yaudah coba dilanjutin kalau enggak ada yang harus diperbaiki lebih kayak gitu kita lebih kayak kegiatan praktek memang bahkan kayak aku ingat banget di semester satu ada pelajaran aku tuh main monopoli beneran satu harian itu main monopoli dan diadu sama semua kelas jadi kan kalau monopoli kayak kita belajar belajar beli city-nya atau gimana kayak gitu nah itu yang SBM terapkan jadi lebih fun dan seru dan aku sendiri seneng juga sih sama SBM kalau teman-teman aku di teknik aku nanya gimana sih pembelajaran kalian dan mereka bilang prakteknya mereka ya praktek kebeneran di lab mungkin yang pakai jazz lab terus mereka kimia kayak gimana gitu ya itu prakteknya mereka bedanya itu kalau teknik karena kalau SBM ya yang tadi kegiatan teaching jualan oke boleh dilanjut PPT-nya nah ini ada international class jadi gak cuman di SBM sebenarnya di teknik-teknik pun juga ada program internasional tapi setahu aku gak semuanya sih jadi kayak ada beberapa fakultas yang memang ada kelas internasionalnya jadi itu bisa dari anak luar negeri ataupun memang anak Indonesia yang pengen ngambil international class nah bedanya apa sih international class sama sebelum-sebelumnya dan lainnya jadi kalau di SBM sendiri international class ini masuk ke jurusan manajemen jadi pembelajarannya pun ke enam pemfokusan tadi dan cara belajarnya juga sama bukan yang lebih ke bisnis tapi lebih ke company-nya gitu tapi mungkin isu-isu yang mereka lakukan itu lebih ke isu internasional dan anak-anak internasional kelas ini wajib untuk mengambil kuliah di luar negeri jadi untuk dua tahun pertama itu di ITB dan tahun berikutnya itu mereka boleh ke luar negeri ke universitas yang sudah berpartner sama ITB kebetulan ini yang aku screenshot adalah universitas yang bekerjasama dengan SBM ITB dan kebetulan angkatan aku akan yang teman-teman aku yang internasional akan berangkat ke universitas pilihan mereka itu bulan Agustus bulan Agustus 2021 nanti jadi gitu tapi memang jangka waktu belajar mereka di universitas pilihan itu gak semuanya sama gak satu tahun rata semua atau dua tahun rata semua karena mungkin beberapa kuliah ada yang satu tahun cukup ada yang satu setengah sampai dua tahun jadi mereka pun lulusnya gak bisa sama sama kita yang di Bandung tapi memang enaknya mereka akan dapat dua gelar atau double degree tapi syaratnya mereka mengerjakan dua skripsi di ITB mereka skripsi di kampus pilihan mereka juga mereka skripsi gitu boleh dilanjut nah sebelumnya ini nah ya ini jalur masuk ini berlaku untuk se-ITB ya jadi ada dari mulai tahun 2019 dari tahun aku itu jalur masuknya ada tiga ada reguler mandiri dan internasional sebelum 2019 jadi 2018 ke sana itu ITB hanya ada SNMPTN dan SBMPTN dan internasional jadi kalau gak dapet SNMP dan gak dapet SBM ya gak bisa masuk ITB tapi mulai dari tahun 2019 ITB membuka kesempatan lebih itu dengan adanya mandiri kalau misalkan reguler itu SNMPTN SBMPTN plus psikotest jadi kalau yang aku rasakan karena kebetulan aku masuk ke lewat jalur SNMPTN aku setelah dinyatakan diterima di ITB aku disuruh untuk tes psikotest jadi tes psikotestnya itu ya pas kalian udah dapet pengumuman kalian disuruh ke Bandung untuk psikotest dan daftar ulang dan hasil psikotestnya ini gak mempengaruhi hasil kalian yang tadinya sudah keterima terus tiba-tiba jadi enggak karena mereka memang pengen tahu aja kebutuhan kampus untuk tahu psikotest anak-anaknya kayak gimana dan ini aku sebenarnya lupa ngetambahin sih kalau semuanya juga dibutuhkan kesehatan ada kayak tes kesehatan kayak bebas narkoba semuanya dan untuk beberapa fakultas itu mereka minta tes buta warna bebas buta warna jadi untuk kalau ini yang aku catat ada SITH atau tadi Hayati SF Farmasi FITB Kebumian STTM Perminyakan dan Pertambangan sama FSRD Seni Rupa itu mereka membutuhkan tes tambahan itu tes buta warna jadi kalau misalkan itu sangat-sangat dilihat bukan kayak yaudah buta warna gak apa-apa kalau jurusan itu enggak kalau itu memang sangat dilihat dan masuk ke jalur berikutnya ada mandiri ini itu dilihat dari hasil UTBK dan tetap diminta juga tes-siko tesnya setelah mereka diterima dan juga ada placement test setelah aku gitu semuanya dapat sih placement test dan yang terakhir ada internasional internasional ini masuknya gak lewat gak lewat apa namanya gak lewat hasil UTBK apapun jadi semuanya punya kesempatan yang sama asal itu pakai Tufel minimal skornya 6,1 atau IELTS minimal skornya 5,5 atau mungkin anak-anak internasional yang mau ke ITB yang mungkin SMA udah duluan regeri terus pengen ke ITB pakai SAT itu kayak UTBKnya luar gitu ya atau mengikuti ITB academic qualification test itu sih jadi lebih kalau internasional ya memang kalian harus bisa bahasa Inggris karena tujuannya nanti juga kuliahnya di luar jadi sangat-sangat diperhatikan Tufel dan IELTS-nya tapi tidak menutup kemungkinan Tufel dan IELTS ini sangat-sangat meng-cover rapot gitu enggak juga karena rapot juga tetap dinilai dan kayak penilaian-penilaian prestasi kalian sama sekolah itu juga sangat membantu gitu gitu sih dan kalau untuk biaya ngomongin biaya UKT ITB tuh beda-beda teknik dan SBM itu beda kalau misalnya dan jumlahnya pun kalau aku bisa bilang di SBM sendiri berurutan dari reguler itu yang paling kecil mandiri habis itu internasional mungkin karena ya sesuai kebutuhan ya karena internasionalnya juga keluar negeri jadi memang lebih mahal tapi untuk teknik sendiri ada level-levelnya jadi kalian bisa ngambil di level paling bawah atau di tengah atau di tinggi itu sesuai kemampuan teman-teman semua dan ITB sangat melihat memperhatikan itu jadi ITB sangat memberikan opportunity untuk teman-teman yang memang saya mampu masuk ITB tapi untuk pembayarannya cukup susah itu sangat diperhatikan sama ITB karena ada bidik misi jadi untuk anak-anak yang memang kurang mampu bisa dibantu sama ada beasiswa-beasiswa lainnya gitu tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang gak dapat keringanan UKT atau kayak tadi bidik misi itu juga bisa banget dapat beasiswa selama kuliah di ITB dan beasiswanya itu gak cuma di dalam kampus tapi juga banyak banget di luar kantor-kantor yang misalkan memberikan beasiswa kayak gitu dan kalau di SBM banyaknya yang aku tahu itu dari Bank Indonesia beberapa kakak tingkat aku dan teman-teman ada yang dapat beasiswanya dari Bank Indonesia dan sebenarnya beasiswanya juga bukan semata-mata hanya uang tapi mungkin lebih kayak ke tutoring atau lebih kayak ke memberikan kemudahan selama perkuliahan jadi gak cuma untuk biaya gitu oke boleh dilanjut PPT-nya nah kuliah 3 tahun ini yang membedakan juga SBM sama jurusan lainnya SBM kuliah hanya 3 tahun karena 1 tahun itu akan ada 3 semester biaya sama jurusan lain bahkan sama jurusan yang ada di dalam ITB cuma SBM doang nih yang 3 tahun jadi tahun pertama semester 1 dan semester 2 ini kalian bisa lihat ya yang di atas itu selain SBM yang di bawah itu SBM semester 1 dan semester 2 kita semua waktunya sama karena TPB tadi masih penyamar rataan nah tapi untuk teman-teman jurusan lain pas semester 2 nya libur mau kenaikan ke tahun berikutnya SBM masuk SBM ada semester pendek dan itu wajib diikuti jadi namanya semester pendek juga pasti durasinya gak selama semester yang sebelumnya kalau 1-2 itu 5 bulan 6 bulan semester pendek itu cuma 2 bulan sampai 3 bulan dan beban SKS-nya pun banyaknya mata kuliah pun berbeda kalau sengit aku yang aku dapetin di tahun pertama itu 18 SKS kalau misalkan di semester pendek aku cuma ngambil 8 dan memang cuma ada 8 gitu nah jadi lucunya pas nanti kita masuk tahun kedua teman-teman kita yang teknik dan FSRD itu masuk semester 3 kita udah semester 4 jadi umurnya sama tapi lebih dulu gitu nah waktunya sama lagi nih mereka 3-4 kita 4 dan 5 tapi mereka nanti liburan untuk naik ke tahun ketiga liburan anak SBM itu semester pendek lagi semester 6 itu udah mulai yang tadi manajemen udah mulai pemfokusan yang kewirausahaan juga udah mulai kayaknya udah mulai persiapan TA dan lain-lain juga udah mulai di di semester 6 ini udah mulai gitu terus nanti teman-teman masuk 5-6 SBM udah 7-8 selesai kalau teman-teman yang lain masih harus masuk ke tahun keempat jadi SBM ini kayak aku SBM 2019 akan lulus sama anak-anak ITB di ITB 2018 jadi lulusnya sama kakak tingkat tapi 3 tahun ini sebenarnya juga bisa lebih ya tergantung sama teman-teman sendiri kayak ya keaktifan selama kuliahnya seperti apa itu juga sangat mempengaruhi tapi bukan maksudnya 3 tahun itu anak spesial karena memang SBM semuanya 3 tahun yang lebih itu yang malah yang sedikit dipertanyakan nah begitu juga untuk anak-anak teknik semuanya ya 4 tahun ada mungkin yang 3,5 tahun juga banyak ya lebih dari itu juga gak masalah karena beberapa orang mungkin mau lebih lebih mendalami atau ada pengulangan seperti itu nah tapi ada beberapa kriteria yang membuat mahasiswa tuh teknik lulusnya jadi 5 tahun seperti menjadi ketua BEM ketua BEM di ITB mungkin kalau kalian pernah dengar Kak Royan Royan Zaki tahun lalu itu KM ITB dia terkenal ya karena reformasinya waktu itu dia dan BEM UI dan UGM ini nya cukup tersorot itu Kak Royan juga lulusnya 5 tahun karena petinggi-petingginya BEM itu ada masa dimana mereka harus mengambil 0 SKS dimana mereka gak akan dapat pelajaran jadi mereka akan fokus ngurus BEM jadinya memang lebih mundur dan kalau sekarang juga berlaku sama Kak Nada Zervania sekarang udah ganti ke pemimpinannya itu sih mungkin itu aja sih yang bisa aku sampein karena bingung juga kalau gak ditanya aku juga agak bingung mau dijelasin apa lagi oke luar biasa sekali nantinya ini sampaikan oleh Kak Brita jadi buat teman-teman yang udah mulai pengen nanya nih udah langsung boleh di drop pertanyaannya di room live chat youtube nah aku pengen nanya nih sama Kak Brita kira-kira organisasi-organisasi yang ada di jurusan itu apa aja sih mungkin mulai di jurusan yang ada di jurusan aku nih ya berarti kalau misalkan di tiap jurusan pasti punya himpunan ya kan ya semua jurusan punya himpunan dan juga ada kesenatoran kesenatoran itu lebih kayak kalau himpunan itu lebih fokus ke dalam jurusan kalau kesenatoran itu lebih dari dalam himpunan ke ITB jadi anak-anak kesenatoran itu yang menghubungi keduanya terus juga kalau di SBM ada organisasi sosialnya juga ada satu Indonesia kalau misalkan tadi kalian dengerin aku experience dari satu Indonesia itu organisasi non-profit untuk mengajar anak-anak di desa di wilayah Bandung dan juga pemberdayaan desa jadi kita ngajarin bisnisnya ke ibu-ibu desa gitu ada tapi kalau di ITB sendiri gak semata-mata hanya dalam jurusan banyak banget teman-teman karena ada unit unit itu kalau di SMA kayak ekstra kulikuler gitu ya itu ada banyak banget aku nyatet di ITB total unit itu ada 84 jadi pilihannya sebanyak itu dan itu ada di bidang olahraga ada di bidang kesenian kebudayaan keagamaan menua menua itu kayak tentara-tentara gitu sama ada yang di bidang pendidikan nah jadi sangat-sangat beragam gitu ya kalau misalnya kayak aku tadi cerita pelajaran olahraga SBM dapat pilihan nih ada soccer ada basket gitu sedangkan anak teknik lari doang nah tapi mereka punya kesempatan untuk ngambil unit olahraga lainnya yang ada yang udah tersedia dari KMITB dan olahraga itu banyak itu teman-teman jadi kalian kalau kayak polo air pun ada berenang ada diving pun ada softball basket dan lain-lainnya itu banyak kalau kayak kesenian itu lebih yang kayak teater paduan suara nyanyi-nyanyi musik film jadi kesempatannya banyak dan organisasinya pun KMITB pun juga terbuka untuk semua mahasiswa ya bisa apapun yang berminat untuk masuk BEM dan bekerja di divisi-divisi ya itu bisa dan dari tiap kementerian ya kalau di ITB itu bilangnya kementerian-kementerian gitu itu juga pastinya punya program kerja masing-masing jadi aku gak bisa nyebutin ada berapa karena aku sendiri juga belum tahu ada seberapa banyak saking banyaknya itu sih dan semuanya berkesempatan untuk di diikutin sama semua teman-teman paling yang yang gak berkesempatan ya itu tadi yang himpunan cuma untuk masa himpunan tapi sisanya untuk masa ITB itu sih oke berarti punya banyak banget ekstra kulikuler yang bisa diikuti nih ya kak ya benar benar ini udah mulai ada nih pertanyaan dari teman-teman dadah dari Kak Oktaviarahma jadi beliau mau nanya Kak mau nanya apa ITB punya program beasiswa unggulan mungkin boleh langsung di jawab Kak makasih ya Okta atas pertanyaannya untuk beasiswa unggulan mungkin ada ya aku sebenarnya agak ragu juga dijawabnya karena aku sendiri gak terlalu tahu tapi sepertinya ada teman-teman jadi dengan nilai ya berarti kalau beasiswa unggulan tuh ya kan ya berarti lewat nilai terus nanti dapet keringanan mungkin ada tapi mungkin informasi lebih lanjutnya mungkin Okta bisa ngubungin aku kali ya di Instagram jadi nanti aku bisa bantu lebih lagi di luar ini karena aku juga gak berani nih kalau ngasih tahu setahunya aku tapi sepertinya ada gitu ok jadi seperti yang udah dibilang Kak Merita tadi juga ada beasiswa dari Bank Indonesia ya Kak benar ok ini lanjut nih Kak pertanyaan dari Kak Deddy Supriyadi jadi dia nanya pilih peminatan atau non-peminatan rata-rata bingung mau milih yang mana ada saran gak sih jika ada program peminatan yang peluangnya lebih besar gitu kira-kira Kak Merita punya gak ok makasih dari pertanyaannya kalau menurut aku pribadi kayak unggulan mana apa jurusan kayak gitu-gitu tiap fakultas mungkin anak-anak tiap fakultasnya tahu kali ya mungkin kayak ya yang prospek kerjanya lebih besar itu biasanya peminatnya memang lebih banyak aku gak bisa nyebutin juga sih soalnya takutnya teman-teman disini ada yang milih yang gak aku sebutin takutnya merasa kayak wah jelek enggak gak ada yang jelek teman-teman tapi memang kesusahan tingkat kesusahannya itu dari banyaknya persaingan antara teman-teman sendiri gitu semakin banyak prospek kerja mungkin semakin banyak teman-teman satu fakultasnya mau kesana ya saingannya jadi lebih susah gitu tapi kalau di awal menurut aku kalau kamu masih ragu mau masuk jurusan apa dan peluangnya dapet itu besaran mana aku kalau misalkan dapet kuota SNM memang anak-anak yang milih peminatan akan lebih bukan diadu ya apa ya bahasanya berjuangnya sama anak-anak yang sama-sama peminatan gitu kayak aku masuk SNM tapi gak lihat peminatan karena aku masih kayak pengen tahu bedanya manajemen dan kewirausahaan itu apa karena aku masih belum tahu banget dan teman aku ada satu sekolah juga dia ngambilnya langsung peminatan nah aku kira kan kita saingannya ya sama kan karena kita sama-sama SNM tapi ternyata pas aku cari tahu lebih lanjut dari kakak tingkat aku sebenarnya saingannya jadi jaduhnya beda teman aku yang ngambil peminatan pun akan disainginnya sama anak-anak sekolah lain yang ngambil peminatan juga dan aku yang non-peminatan jadi di persaingannya sama mereka gitu tapi untuk besaran mana ya aku gak bisa ngasih aku bukan aku gak bisa ngasih tahu karena aku juga orang tahu ya kalau kayak gitu kan dari panitia pemilihan SNMPTN-nya dan kampusnya masing-masing gitu yang yang menentukan tapi kalau kayak tadi unggulan mana atau kayak mudahan mana aku itu semuanya beda-beda menjawab gak ya kalau belum menjawab teman-teman mungkin bisa komenin lagi ya oke nih buat kak Dedy semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya nah kita lanjut nih kak ya pertanyaan selanjutnya itu dari kak Rifa Ilhami kak kira-kira berapa sih nilai minimal untuk masuk SNMPTN atau SBMPTN untuk SBM ICB sendiri mungkin dari pengalaman yang kak berita tahu tuh berapa sih nilai minimalnya atau skor minimalnya gitu oke makasih pertanyaan Rifa Ilhami tadi ya namanya untuk nilai minimal sebenarnya kalau menurut aku tergantung dari SMA masing-masing semakin SMA-nya udah akreditasinya bagus dan kakak tingkat kakak kelas kalian udah ada yang masuk ke fakultas atau ke kampus yang kalian pengenin itu akan lebih mudah kayak aku kebetulan kakak kelas aku ada yang sebelumnya udah ke SBMPTB dan itu bukan pertama kali kayak udah angkatan atas aku ada atasnya lagi juga ada jadi itu membuka peluang buat adek-ade kelas atau angkatan kita yang mau bersaing masuk kuliah ini jadi lebih mudah gitu kan ya nah tapi kalau untuk rapot sendiri kalau boleh ngasih tahu sih aku rapot gak tinggi banget tapi gak rendah banget aku waktu itu ada di sekitar rata-rata rapot semester 1-5 itu ada di 8-6 dan aku juga bersaing sama teman-teman yang mau ngambil SBMPTB dari SMA aku ada anak IPA juga yang ngambil dengan nilainya bagus bahkan teman sekelas aku juga aku dulu jurusan IPS teman-teman itu juga ada yang ngambil sebenarnya lebih kayak pinter-pinter cari peluang aja kalau kayak kalian dalam satu sekolah semakin banyak ngambil ke fakultas dan jurusan yang sama persaingnya juga akan susah tapi kalau misalkan kalian lebih kayak lebih mungkin tahu diri bukan tahu diri juga sih percaya diri juga bagus teman-teman tapi kalau kayak kalian ngeliat teman kamu yang nilainya tinggi banget itu juga pengen masuk ke jurusan yang sama itu agak membahayakan karena takutnya dari kalau fakultas yang kamu pengen ngambilnya cuma satu dua orang atau tiga orang nah tapi kalau misalkan kalian percaya diri dan memang harus percaya diri ya kayak misalkan teman-teman juga ada nih aduh teman aku juga pengen ngambil sama lagi SBM ITB ya gak apa-apa dicoba aja kalau untuk SBM sendiri kalau aku ngeliat dari teman-teman aku yang seangkatan juga beragam kok nilainya ada yang ya 80-an ada yang pintar banget juga sampai 90-an rata-ratanya juga ada gitu karena ya kita gak bisa ngeliat dari nilai karena dari persaingan SMA-nya itu masing-masing juga gitu oke jadi peluang masuk juga ditentukan sama alumni kita kakak-kakak inget ikan-kakak Prita oke semoga jawaban dari pertanyaan Kak Riva jawaban dari Kak Prita dapat membantu pertanyaan Kak Riva nih nah ini kan berhubung waktunya udah mau habis jadi ini kita ada pertanyaan terakhir meskipun dari banyak pertanyaan nih aku pilih dari Kak Nasia Fatika Augusta jadi izin bertanya Kak SBM itu lebih fokus ke bisnis digital atau bagaimana ya Kak apakah akan mempelajari hal tentang UI atau UX terima kasih oke makasih pertanyaannya aku izin menjawab kalau di SBM sendiri untuk tahun pertama yang aku bilang tadi kita semua ada pelajaran yang praktek bisnis itu belum diarahkan untuk ke teknologi karena waktu itu mereka dosen-dosen masih memperbolehkan kita untuk di bidang food and beverage kita mau di fashion boleh kita mau di apapun juga boleh kayak service gitu pun juga boleh tapi kalau sudah masuk ke jurusan kewirausahaan kayak yang aku sekarang dosen-dosen mengarahkan kita memang ke lebih teknologi cuman untuk pembelajaran UI UX kayak gitu gak ada mata kuliahnya di kewirausahaan ataupun di SBM tapi memang sering mendapat materi dari dosen tamu nah dosen tamu ini kalau dari programnya dosen SBM yang dihadirkan itu juga bukan dari latar belakang bisnis aja tapi ya dari latar belakang elektro atau misalnya dari latar belakang farmasi semuanya orang-orang dari berbagai macam itu datang ya buat ngasih pembelajaran tentang itu aku pun juga pernah dapet pembelajaran tentang UI UX gitu tapi gak mendalam karena mungkin cuma satu kali pertemuan dan lebih kayak ke basic aja gitu jadi tapi aku dapet belajaran namanya technology based business itu pun pelajarannya bukan maksudnya kita mempelajari coding mempelajari pembuatan elektronik dan lain enggak tapi lebih kayak ke pemanfaatan teknologi apa yang bisa kamu pakai untuk membuat bisnis kamu gitu jadi anak SBM pun gak akan belajar tentang permesinannya tapi lebih kayak mesin apa yang bisa kamu pakai lebih kayak ke sana karena nanti untuk yang membantu membuat itu yang aku bilang tadi ke kolaborasi sama anak-anak di luar SBM gitu kolaborasinya di penceng banget SBM dimintanya sama dosennya oke jadi semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dapat membantu menjawab dari kerasahan dari teman-teman jadi materi yang disampaikan oleh Kak Prita ini udah benar-benar cukup lengkap karena aku sendiri dia juga baru tahu kalau SBM ITB itu tiga tahun dan dalam selama satu tahun itu tiga semester luar biasa sekali nah mungkin dari Kakak sendiri ada gak sih yang ingin disampaikan untuk jadi closing statement atau mungkin mau gak nyampaikan kata-kata motivasi mungkin disini ada teman-teman yang pengen masuk ITB gitu oke motivasi ya kalau menurut aku kita semua disini juga pasti pengen dapetin yang terbaik apalagi teman-teman disini mungkin yang join ya memang pejuang-pejuang universitas ataupun kemanapun yang kalian mau kejar terus kejar selagi kalian bisa dan kalian memberikan usaha yang terbaik menurut aku nanti hasilnya pun juga udah yang terbaik buat kalian dan kalau dari aku sendiri aku tuh punya moto gitu buat diri aku sendiri aku tuh selalu mikir kalau aku bisa ngasih yang terbaik kenapa enggak kalau aku bisa jadi yang nomor satu kenapa aku harus jadi yang nomor dua aku selalu nerapin diri itu ke aku jadi dengan kayak menciptakan goals yang tinggi itu gak ada salahnya teman-teman limit itu gak ada kalian sendiri biasanya yang memasang limit selagi kalian bisa mencapai dengan usaha kalian dari sekarang dari SMA dari kelas 7 eh ya 7, 8, 9 gitu udah pusing nih ya itu yakin deh usaha kalian itu nanti hasilnya juga dapetnya ya dari sana jadi tetap semangat terus untuk teman-teman semua yang mau masuk SBM yang mau masuk ITB dan semuanya mau masuk universitas-universitas keren di Indonesia semangat terus dan kasih yang terbaik terima kasih oke jadi buat teman-teman aku mau nambahin aja sih paling yang tadi mungkin untuk teman-teman yang belum belum bisa terjawab pertanyaannya sama aku boleh banget untuk nanya lebih lanjut ya di Instagram boleh di LinkedIn juga boleh ya semoga juga aku bisa membantu kalian dan kalau misalnya kalian tadi udah nanya tapi belum terjawab boleh lah tanya-tanya link sharing aja kita oke terima kasih Kak jadi aku mewakilin Yotoni mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk keamanan kita udah mau berbagai ilmu udah mau ngasih motivasi buat teman-teman